Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di seri mata kuliah data bis, kali ini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang entity relationship diagram atau IRD jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang model data dimana model data itu ada model data berbasis objek, kemudian ada model data berbasis record jadi misalkan kita ingin merancang basis data itu bisa menggunakan pendekatan berbasis objek ataupun pendekatan berbasis record jika kita ingin merancang sebuah basis data menggunakan pendekatan berbasis objek maka kita bisa melihat objek-objek apa saja yang terlibat di dalam sistem yang akan kita rancang nanti jadi kita juga bisa melihat hubungan antar objek objek yang satu dengan objek yang lain setelah itu bisa kita gambarkan dalam bentuk diagram entity misalkan di lingkungan sebuah kampus atau perguruan tinggi mungkin objek-objek yang terlibat itu bisa ada mahasiswa kemudian ada dosen, mata kuliah dan juga ruangan itu bisa dikatakan objek yang terlibat jika kita ingin membangun sebuah sistem yang berhubungan dengan kampus oke, kemudian jika kita ingin merancang suatu sistem basis data dengan menggunakan pendekatan atau model berbasis record maka kita bisa langsung melihat data-data apa yang akan terlibat dari sistem yang akan kita buat kita misalkan kita ingin membangun sebuah sistem informasi perpustakaan mungkin data-data yang terlibat bisa berupa data pengunjung data buku, data peminjaman ataupun data pengembalian buku dari sini kita bisa merancang basis datanya dengan berbasiskan record oke, langsung saja kita masuk ke entity relationship diagram definisinya itu sudah kita pelajari di materi sebelumnya bahwa entity relationship diagram ini merupakan suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data jadi untuk merancang suatu basis data kita bisa menggunakan ERD ini jadi di ERD ini kita bisa melihat hubungan antar objek atau entitas di dalam sebuah basis data yang akan kita bangun oke, untuk menggambarkan entity relationship diagram kita bisa menggunakan notasi atau simbol berdasarkan crowfoot ataupun chen kita lihat notasi menurut crowfoot jadi notasi crowfoot ini itu untuk entity atau entitas itu digambarkan menggunakan persegi di mana di atasnya itu dibuat judulnya judul atau nama dari entitas atau entity tersebut di mana entitas itu adalah representasi dari kelas objek bisa berupa orang, tempat, benda, dan lain-lain entitas ini biasanya memiliki atribut yang mendeskripsikannya jadi sebuah entitas itu bisa memiliki atribut atributnya itu dituliskan di bawahnya ini adalah untuk menggambarkan atribut kalau kita menggunakan notasi crowfoot kemudian kalau menggambarkan relasinya di dalam notasi crowfoot itu bisa menggunakan garis lurus kemudian ada garis tiga ini membentuk kaki crowfoot itu kaki burung gagak kalau tidak salah ya jadi dia berbentuk kaki untuk menggambarkan many kemudian ada bulatan kecil itu menggambarkan zero begitu juga untuk one itu ada garis tiga lurus kemudian many-nya berbentuk kaki kemudian one and only one itu ada garis dua kemudian zero or one itu ada garis tiga lurus dan ada lingkaran ini sifatnya opsional untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di slide berikutnya oke kemudian masuk ke kardinalitas atau derajat relasi jadi kardinalitas atau derajat relasi ini menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain kita contohkan begini misalkan ini adalah derajat atau kardinalitas hubungannya adalah one to one misalkan ada entitas student dan entitas sif ini logikanya bahwa student itu bisa memiliki satu orang student itu hanya bisa memiliki satu sif begitu juga sebaliknya satu buah sif yang sudah dimiliki oleh seorang student itu tidak boleh dimiliki oleh student yang lain ini untuk hubungan one to one jadi derajat relasi one to one kemudian ada derajat relasi one to many jadi ada seorang lecture lecture ini bisa mengambil atau mengajar kurs lebih dari satu atau boleh tidak ada ini ada bulatan ini sifat emosional jadi one to many jadi seorang lecture itu bisa mengajar kurs lebih dari satu itu many kemudian satu kurs satu kurs yang sudah diajar oleh satu orang dosen itu tidak boleh diajar oleh dosen yang lain itu untuk hubungan one to many kemudian ada contoh many to many jadi many to many jadi student ini maksudnya seorang student itu bisa mengambil lebih dari satu kurs atau tidak sama sekali ada bulatan sebaliknya satu kurs itu bisa diambil oleh lebih dari satu student jadi many to many atau tidak sama sekali jadi logikanya seorang student itu bisa mengambil banyak kurs ataupun tidak kemudian satu kurs bisa diambil oleh banyak student atau tidak ada student sama sekali itu untuk kardinalitas atau derajat relasi one to one one to many many to many menggunakan notasi crow food oke masuk ke notasi chain ya notasi chain itu di video sebelumnya atau materi sebelumnya kita sudah dijelaskan secara singkat itu ada entity digambarkan dalam bentuk persegi panjang dimana entity itu ada entity strong strong ini yang strong entity kemudian ada weak entity kemudian ada associative jadi associative entity kita jelaskan apa itu entity ya jadi ini strong entity ini adalah entitas yang mandiri yang keberadaannya tidak bergantung pada keberadaan entitas lain nah kalau weak entity itu hubungan dimana entitas anak nanti ada contohnya ya bergantung pada keberadaan induknya makanya dia lemah jadi dia tergantung pada entitas yang lain ya jadi primary key yang ada di entitas anak ini itu berasal dari primary key pada entitas induknya itu untuk strong entity dan weak entity kemudian ada associative entity ya jadi entitas ini itu terbentuk itu mewakili tabel tambahan jadi kalau ada relasi many to many ya maka relasinya itu akan membentuk tabel tambahan inilah yang disebut dengan associative entity ya associative entity oke kemudian di simbol chain juga ada attribute ya attribute ini untuk menggambarkan property atau karakteristik dari entity ya ini ada attribute kemudian di attribute juga ada attribute ada kuncinya attribute kunci attribute kunci itu digambarkan ya menggunakan garis garis bawah attribute kunci ya jadi attribute kunci itu adalah unit kemudian ada satu lagi ada multi value attribute nah jadi maksudnya multi value attribute ini attribute yang bernilai banyak ya attribute contohnya seperti ini ya ini adalah menggambarkan entitas yang memiliki attribute title ya kemudian ada entitas movie film itu attributenya ada judulnya titlenya ada directornya ada write and buy kemudian ada duration kemudian ada release date ya kemudian ada entitas user attribute yang terdiri dari first name ada last name ada email nah ini lihat email itu di garis bawah berarti email ini merupakan attribute kunci ya jadi attribute kunci itu unik ya dia mengidentifikasi entitas tertentu jadi dengan adanya email ini user satu dengan user yang lain itu bisa berbeda ya karena tidak mungkin satu user memiliki dua orang user memiliki email yang sama ya karena email itu unik sifatnya kemudian ada attribute password nah satu lagi ada attribute hobby nah ini lain namanya multi value attribute karena hobby itu ya bisa lebih dari dari satu ya oke ini adalah notasi simbol notasi chain ya ada entitas kemudian ada attribute satu lagi ada garis ya atau link ya garis atau link oke satu lagi kemudian simbol yang ketiga itu adalah relationship ya jadi relationship ini digambarkan menggunakan simbol belakutupat ataupun diamond ya jadi untuk menggambarkan merelasikan dua buah entitas ya jadi kita bisa menggunakan relationship ya relationship kemudian ada relationship ini ada weak relationship nah maksud dari weak relationship ini jadi hubungan di mana entitas anak ya bergantung pada keberadaan hidupnya nanti ada yang di sebelumnya tadi ada weak entity ya jadi weak relational ini itu hubungan di mana entitas anak bergantung pada keberadaan hidupnya ya kemudian simbol yang terakhir itu garis atau link itu untuk menghubungkan antara entitas dengan relasi begitu juga entitas dengan atribut ini adalah simbol-simbol menurut notasi cheng kita lanjut ke participation constraint jadi disini ada sebuah himpunan entitas dapat berpartisipasi dalam suatu relasi baik secara keseluruhan atau sebagian jadi ada total ada sebagian jadi total participation disini berarti bahwa setiap entitas dalam himpunan terlibat dalam hubungan atau relasi kemudian untuk yang sebagian berarti bahwa tidak semua entitas di himpunan terlibat dalam hubungan ini contoh gambarnya jadi untuk yang total disini yang total itu adalah siswa atau student disini setiap siswa itu harus harus dibimbing oleh seorang dosen jadi setiap siswa harus dibimbing oleh seorang dosen jadi tidak ada siswa yang tidak dibimbing ini maksud dari total kemudian kemudian ada yang sebagian misalkan disini setiap profesor itu membimbing siswa jadi setiap profesor itu membimbing siswa ada juga profesor yang tidak membimbing jadi tidak semua ini logikanya jadi disini setiap profesor bisa membimbing siswa bisa juga ada yang tidak jadi gambar ini menunjukkan hubungan menggambarkan hubungan bahwa setiap siswa tanpa kecuali harus dibimbing oleh satu profesor yang dipilih dan satu profesor itu dapat membimbing lebih dari satu siswa lebih dari satu siswa oke saya rasa cukup sampai disini materi tentang IRD nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh